Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ilyan Sanjaya, NPM 18690021 Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Role of Hydrocolyte Improving the Physical and Texture Characteristics of Venet Breed Pendahuluan Roti merupakan bagian terpenting dari total makanan sehari-hari yang dikonsumsi Hydrocolyte secara spesifik telah digunakan secara luas sebagai adjektif dalam formulasi roti Efek fungsional hydrocolyte berasal dari kemampuannya untuk memodifikasi adonan atau reologi adonan dan menjaga kualitas produk yang dipanggang Singkatnya, hydrocolyte ditambahkan ke roti untuk mengubah tekstur Mekanisme yang paling umum dipertahankan menunjukkan bahwa Hydrocolyte memiliki efek pelemahan pada struktur pati yang menyebabkan distribusi dan retensi air yang lebih baik dan juga penurunan ketahanan remah Selanjutnya ada bahan dan metode Untuk kandungan sendiri, kelembapan 0,45%, abu 0,25%, gluten kering 0,98%, protein 0,62%, lemak 0,12%, karbohidrat 61,68% Untuk bahan tambahan ada gula, sortening atau miyak sulingan, garam, ragi, gliserol, monostrate, biji adas, karagenan, karbosil, metilselulosa, dan guar gum Untuk metodenya, yang pertama ada pembuatan bubuk biji adas, lalu persiapan roti Untuk pembuatan bubuk biji adas, biji adas dipanaskan sampai suhu 41 derajat celcius selama 1 jam dalam oven panas Dan kemudian digiling menjadi bubuk dalam penggilingan dapur komersial Serbuk yang diperoleh kemudian diayak untuk mendapatkan serbuk adas yang memiliki ukuran partikel kurang dari 150 Serbuk biji adas yang diperoleh memiliki kadar air 0,81% atau 0,16% Dan kadar abu 36,15% atau 0,05% Melalui untuk persiapan roti, resep roti terdiri dari ragi kompersil sebanyak 0,2,5% Gula 5%, garam 2%, riveneodoil 5%, gliserol 1,5% dan air 60% Pertama-tama, ragi dilarutkan dalam air hangat sebanyak 10 mili pada 37 derajat celcius dan disimpan selama 15 menit untuk aktivitas sel Lalu, kira-kira 1 gram masing-masing tepung dan gula digunakan sebagai pakan untuk ragi Pencampuran merupakan langkah penting untuk mendapatkan adonan yang homogen dan lembut Di sini, pencampuran dilakukan secara manual dengan metode adonan lurus Bahan-bahan kering, minyak sulingan dan ragi diambil dalam mangkuk Jumlah air yang diperlukan ditambahkan dan kemudian diuleni selama kurang lebih 10 menit Sampai adonan elastis dan konsisten yang diinginkan Adonan kemudian dibulatkan dan disimpan dalam mangkuk Untuk pemeriksaan pertama pada suhu kamar sekitar 40 menit Kain ditutup di atas mangkuk untuk menjaga kelembapan Kelembapan relatif yaitu 80-90% Kemudian untuk pengecekan kedua Adonan dibentuk agar sesuai dengan ringan dalam cetakan roti yang dioles minyak Dan disimpan untuk pemeriksaan akhir selama 1 jam pada suhu 40 derajat celcius Akhirnya, setelah pemeriksaan kedua, roti dalam cetakan dipanggang dalam oven putar Selama 18-20 menit Sampel roti yang telah disiapkan didinginkan selama 1 jam pada suhu kamar Dan selanjutnya dianalisis sifat fisik kimianya yang relevan Selanjutnya ada analisis Analisis mencakup tiga yaitu kelembapan remah, kegetasan remah, dan putiran remah Untuk kelembapan remah, kadar air remah roti ditentukan Dengan mengambil sekitar 2-1 gram tepung roti dalam wadah aluminium kecil Dan digeringkan selama 2 jam pada suhu 2 derajat celcius dalam oven udara panas Lalu untuk kegetasan remah, kekencangan sampel roti diukur dengan intron universal testing machine Dalam metode kompresi yang dilengkapi dengan sel beban 100N Sampel roti diiris dan irisan tengah memiliki tinggi 25 mm Ketika ditempatkan secara horizontal di bawah probe peralatan datar diambil untuk pengukuran Uji kompresi lemah, yaitu 2 gigitan dilakukan dengan mengkompresi setiap sampel secara aksial Dengan probe peralatan datar diameter 40 mm yang dipasangkan pada kroset yang bergerak Lalu yang ketiga ada putiran remah Karakteristik putiran remah roti tawar dinilai dengan menggunakan sistem analisis citra digital Roti tawar diiris melintang Kemudian dipindai dalam warna menggunakan pemindah alas datar dengan resolusi 300 dpi Kemudian dipindai dan dianalisis menggunakan perangkat lunak image Bagian tengah setiap irisan dipotong menjadi persegi berukuran 300 x 300 mm persegi Dan diubah menjadi skala abu-abu untuk kesederhanaan rasio yaitu 1 banding 1 dipertahankan saat mengubah piksel menjadi milimeter Hasil pembahasan Berat roti, volume roti, dan volume spesifik dari semua sampel roti telah dijelaskan pada tabel 1 Berat roti dan volume roti meningkat secara signifitan pada khusus FEN Penambahan lebih lanjut dari hidrokolid tidak mempengaruhi besar pada berat roti dan roti akhir Namun, volume roti tampak sangat bervariasi tergantung pada hidrokolid yang digunakan dan tingkat substitusi Variasi volume roti ini berpengaruh pada volume spesifik sampel roti Volume spesifik paling rendah yaitu CON 2,60 mm per gram Sementara itu meningkat untuk FEN 2,83 mm per gram Karena peningkatan berat dan volume roti Volume roti spesifik ditentukan lebih tinggi pada 0,25% Atau substitusi hidrokolid 0,5% sesuai dengan volume Volume spesifik diamati menjadi yang tertinggi untuk CAI 3,17 mm per gram Dan terendah untuk GXG4 Volume roti secara umum mengalami tren penurunan dengan peningkatan kadar hidrokolid Seperti yang terlihat pada tabel 1 Selanjutnya untuk tabel 1 Hasil analisis cerita seluruh sampel roti telah dicacah pada tabel 1 Karakteristik butiran ramah Sampel yang diteliti adalah jumlah total sel dalam suatu area yang ditentukan Luas sel total, ukuran sel rata-rata, luas sel hingga rasio luas total dan sel kecil Seperti yang diamati dari data, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam seluruh sel antara CON dan EFN Namun ada peningkatan yang nyata dalam ukuran sel total dalam kasus EFN yang bermanifestasi menjadi ukuran sel rata-rata jauh lebih besar Sekitar 38,1 mm Lalu pada tabel kedua menggabarkan nilai kekerasan dan kelembapan ramah untuk semua sampel pada hari-hari tertentu selama penyimpanan Yaitu 0, 1, 3, 5, 7, dan 14 hari Nilai kekerasan ramah untuk semua sampel roti meningkat dengan hari Penyimpanan sementara kelembapan ramah diamati menurut selama pada waktu yang sama Dengan demikian hubungan terbaik yang biasanya antara kelembapan ramah dan kekencangan ditentukan berlaku untuk semua sampel roti Selanjutnya untuk tabel ketiga Kekencangan ramah semua sampel roti termasuk kontrol dan roti adas dimodelkan menggunakan persamaan AFRAMI dan parameter genetik N dan K Dihitung dengan menyesuaikan data yang diamati Untuk hasilnya, hidrogolid secara umum kecuali CMC memiliki efek positif dalam menikahkan kekencangan ramah Kekencangan ramah tertinggi diamati pada roti GG3 Secara umum CA dan GX menunjukkan nilai kekerasan yang lebih tinggi secara konsisten pada hari ke-7 dan ke-14 untuk semua tingkat substitusi CMC memiliki dampak paling kecil dalam mengubah kencangan ramah untuk semua tingkatan substitusi untuk semua hari penyimpanan Penurunan kepelembapan ramah kurang menonjil selama penyimpanan Sampel roti dengan hidrogolid yang dimasukkan memiliki kandungan yang lebih banyak secara umum Kesimpulan Penambahan hidrogolid ditemukan meningkatkan kualitas remah secara signifikan Terutama karena peningkatan volume roti dan tekstur yang seragam karena peningkatan prositan Efek hidrogolid secara meningkat tekstur selanjutnya diperkuat oleh hubungan terbaik antara volume spesifik dan ukuran sel rata-rata produk roti akhir Peran hidrogolid dalam pretensif kelembapan paling lambat pada kasus GX Hal ini diperkuat dengan temuan dari genetika pengencangan ramah aframi Yang menunjukkan bahwa GX memiliki efek yang lebih baik dalam menurunkan laju pengencangan ramah Aplikasi hidrogolid juga meningkatkan modulus kompleks Terutama pada GX dan XG yang menunjukkan peningkatan kualitas kental pada roti Terima kasih sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh